Halo guys, hari ini gue mau buka jam baru ya guys, ini jam yang baru gue beli nih, dan ini lihat kalian bisa lihat nih masih fresh dan ini adalah kuah, oke kalian udah bisa langsung lihat ya guys ya, ini jam micro brand dan gue juga udah punya satu kuah ya guys ini adalah jam kuah kedua gue nih, gue lagi suka banget nih jam kuah ya guys ya, nanti gue bakal ngomong lebih jauh ya tapi menurut gue kuah tuh jamnya bagus banget ya, harganya gak terlalu mahal tapi jamnya kualitinya bagus ya nah ini adalah jam kedua gue, jam kuah kedua gue nih guys, nah apa nih kira-kira modelnya nih yang baru aja gue beli nih guys oke langsung kita buka ya guys ya, biar gak penasaran nih, unboxing oke, ini kuah jamnya, ini masih baru ya guys nah dikasih ini ya, kayak apa nih, karung ya, dikasih karung gini, karungnya sih sebenarnya gue suka sih guys karena ini sebenarnya bisa dipakai nih buat sesuatu lain nih, dipakai buat masukin apa gitu ya ini soalnya lumayan gede gitu ya, karena buat ini, nah oke ini di dalam ada apa nih guys nah ini, wah ini, wah ini apa nih guys, nah ini, wah ini apa nih aduh ini ribet nih, ini gue udah tau sih apa nih guys, kuah ya, ini, ya ini bracelet guys udah lah ini gak usah dibuka-buka lah ya, aku males gitu ya, ini bracelet gitu ya ini, ini, ini braceletnya guys, eh, singkirin gitu ya, gak penting terus ada apa lagi nih, eh, ini, ya ini gue juga gak tau apaan lah ini, ini, ini gue gak tau apaan ini kayaknya buat ganti bracelet kali ya, gitu ya gue kan, kalau kalian udah ikutin gue jam lama, kalian udah tau lah gue tuh bukan orang yang suka bracelet ya, jadi kalau beli jam kalaupun bracelet, eh, gue iniin guys, apa, gue, gue copot braceletnya nanti gue copot ujung-ujungnya, gitu, nah ini guys, eh, ininya wah, liat, boxnya selalu sama, warnanya hitam ya, dulu gue juga udah pernah unboxing kuo ya nah ini, oke kita langsung buka ya guys ya kalian pasti penasaran nih apa nih aduh, gue juga seneng nih, gue sih udah tau guys ini apa, ini paper, gue gak akan buka terus udah gitu, ini, ini apa ini ini apa ya oh ini, ini user manual nih guys nah ini user manual, dan ini juga gak usah gue buka-buka lah ya karena gue udah ngerti lah, user manual oke, kita langsung masuk, buka ke jamnya aja ya guys ini adalah, ini, apa nih apa ini, kain buat bersih-bersihin jam gitu ya, ini pun gue gak akan buka karena gue gak pake, biasanya ya gitu, gue udah punya, gitu, dan oke guys, langsung kita buka ya guys ya biar gak, gak, apa, biar ini biar langsung kita tau apa nih guys ya yang gue beli ya oke guys, kita langsung buka ini boxnya ya, box kuo tuh bagus ya guys kecil, dia micro brand dan liat, kulit, ini kulit nih apa, bahannya ya jadi, ya bagus sih warnanya coklat oke, kita langsung buka ya dulu yang gue punya itu juga boxnya sama nih, coklat oke, kita buka guys apa guys teng-teng-teng ih wuhuu kayaknya bisa wih wuhuu liat nih guys apa yang gue beli guys cuh liat, wih cakep ini ya guys ini adalah model terbarunya kuo guys ini jam terbaru kuo nih adalah Royal Smith oke, gue buka dulu ya guys waduh wah ini cakep ini ini jam cakep ini guys wuhuu liat masih masih grass guys liat masih grass masih di masih di apa namanya masih di plastikin semua ya ini ada ininya packnya gue buang gue akan cabut ya guys ini ini aduh ini bukanya gimana ya aduh ini gimana oh oh gini 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 oke oke ya oke gue singkirin dulu ya guys ini box-boxnya gue singkirin dulu biar ngomongin jamnya ya wah ini guys ini adalah jam kuo yang paling baru guys ini adalah Royal Smith yang pokoknya paling baru 90.0.10 ya kalau gak salah ya jadi yang dulu gue beli ini dulu gue udah pernah beli kuo yang ini guys ya nih ini adalah Royal Smith juga nih jadi ini adalah premium line ya ini 2 jam ini adalah dari premium line mereka ya mereka ada yang line biasa ada yang premium ini yang premium nih guys jadi yang yang tingkatnya lebih tinggi ya yang premium nah ini baru diluncurin guys dan sekarang udah abis udah arrow stock ya tapi nanti gue yakin bakal diisi ulang lah bakal diisi ulang oke guys ini kita buka dulu kali guys ya ininya ya biar kalian bisa lihat nih ininya daya lo ya lihat nih aduh ini nih saat-saat yang paling gue suka sayang nih ya kalau sama jam baru ya suka gak tega guys oke kita buka ya guys iiiiih waduh cakep banget nih guys gini ya gue mau kasih tau ya jam tuh ya kalau misalnya di toko ya atau masih baru ya mereka gak soal dikasih begini kan ya dikasih kayak plastik gitu ya dan kalian wah kita liat ya kayaknya ini tapi sebenernya kalau udah dibuka ya guys lebih cakep lagi loh nih ya kayak gini ya liat nih dibuka nih liat nih guys dikasih clear plastik ya begitu clear plastik ke dibuka liat tuh buruk wuih cakep mampus aduh gila ini gue demen banget nih aduh gila bagus ya guys wah ini cakep banget ya panda panda guys ini panda ini desain panda nah ini ini jam baru diluncurin kapan ya diluncurin ya sebulan lalu ya bulan april bulan april dan sekarang udah sold out udah sold out udah abis ya guys kalau kalian ke website nya dia udah udah gak udah gak terima order karena dan ini jam diluncurin dengan berbanyak-banyak konfigurasi warna dan ya warna warnanya beda-beda ya ada yang warnanya putih semua terus udah gitu juga apa ininya apa nih dialnya juga konfigurasinya macam-macam ya guys ada yang mulus ada yang totototol ada yang sub dialnya warnanya putih ada yang warnanya kayak gue gini hitam gitu ya tapi ada 6 konfigurasi tapi gue pilih yang ini guys gue paling suka yang ini karena kenapa karena gue paling suka karena ini panda jadi putih sama hitam gitu gue paling suka tuh gitu dan ini adalah jam kalender ya guys ini jam kalender pertamanya kuo ya jam triple kalender jadi kalian bisa lihat ada bulan dia bisa tampilin bulan dia bisa tampilin hari dan dia bisa tampilin tanggal sama kayak kurono kalendri sebenarnya sama kayak kurono kalendri jadi dia ini tampilin kalender jadi hari tanggal bulan jadi lumayan kompleks dan ini ada open case back nah ini juga ini oh ini juga bisa dibuka oke ini oke gue coba buka ini bisa dibuka ini gue buka liat nih guys liat nih ini movementnya juga bisa dibuka ini masih dibungkus nih ini karena masih baru liat nih gue buka ya guys liat nih eh mana tadi nah ini dia nah ini gue buka ya guys liat nih liat nih waduh itu dari begini jadi gini tuh waduh waduh cakep mampus aduh gue paling suka dan kayak gini nah ini guys ini movementnya nih ini movementnya movementnya miota ya karena ini jemkuo ini adalah made in japan guys made in japan ya jadi dia harus movementnya harus movement jepang gitu ya gak bisa movement lain gitu nah ini bagus nih guys ini movementnya bagus tapi eh apa motornya ini eh gue lebih suka ya guys ini kalau yang ini gue punya dulu ya nih movementnya dia masih di dekorasi ya dia ada tulis kuo ya kalau yang ini lebih gak ini sih liat nih guys ini yang dulu nih yang punya gue dulu ya ini ini liat ada kuo kan ini ini gak ada nah gue lebih suka ini nih gak di gak di kasih gak di dekorasi gitu dan ini pun dia ada macem-macem ada yang open case bag bisa pilih open case bag bisa pilih apa gak ada case bag gitu nah gue pilih yang ada gue pilih yang buka gue pilih yang gue pilih yang gue bisa lihat movementnya guys karena menurut gue kenapa gue pilih gitu ada orang yang gak mau ada orang yang udah disembunyiin aja kalau gue gue pilih yang ada open karena kenapa karena menurut gue sebenarnya movement yang dipake gue ya menurut gue bagus sih guys gitu ya movementnya ini kan miota ya tapi menurut gue bagus movementnya liat deh dekorasinya bagus ya menurut gue dan udah gitu selain movementnya bagus udah gitu juga ya karena bagus ya makanya gue mau lihat gitu loh terus udah gitu menurut gue ini kan dressy ya termasuk dress watch lah jadi kalau dress watch gue mau lihat gitu kalau sports watch gue gak mau lihat gitu ditutup aja movementnya tapi ini menurut gue bagus loh movementnya loh gitu gue lumayan suka sih ini guys tuh liat tuh cakep ya ini ya movementnya movementnya ini ya ini cem ya menurut gue nah ini movement jadi triple kalender jadi ada banyak konfigurasi ya warna ya guys ya tapi gue pilih yang ini sih karena kenapa gue pilih ini karena gue paling suka guys karena ini panda panda dial gitu ya jadi putih terus sub dialnya warna hitam wah itu gue paling suka tuh gitu kalau yang lain tapi yang paling ngetop kayaknya yang warnanya putih ya guys ya kayak sub dialnya putih-putih gitu terus udah gitu ada yang jarumnya warna biru gitu gue pilih yang kayak begini ini kan warna emas gitu karena kenapa gue pilih yang ini karena ininya kan apa apa penanda waktunya kan warnanya emas gitu jadi biar seragam gitu pokoknya dari konfigurasi yang berbeda-beda kayaknya ada sekitar 6 variasi ya guys pokoknya ini yang gue paling suka nih gue paling suka yang ini dan ini pun masih ada yang dialnya kayaknya smooth yang dialnya kayak kayak halus gitu gue pilih ini yang agak ada bergerigi-bergerigi gitu kalian bisa liat ya guys ini agak ada sedikit kayak apa tuh kayak apa sih teksturnya teksturnya gak halus gitu kalian bisa liat kayak gini sebenernya kayak gini sih guys ini teksturnya gak gak halus guys kayak ada semacam kayak ada apa tuh kayak gimana gitu jadi gue pilih yang ini jadi gue pilih yang ini karena teksturnya lebih lebih gak halus gitu gue lebih suka jadi kayak ada lebih detail gitu guys ya jadi iya ini sih wah menurut gue sih bagus ya guys ini ya gue masih belum tau nih cara set timenya gimana ini ada tombolnya ini gue gak tau buat apa gue rasa ini buat bulan kali gue gak tau gue mesti liat user manual nanti gue bakal baca gitu ya tapi hari ini gue cuma mau buka dan gue mau kasih liat kalian aja ini jam baru yang baru gue jam beli ya waduh ini bagus banget ya guys gue apa gue ini ini first batchnya jadi mereka rilis tiap model cuman ini kan baru dirilis ya bulan kemarin dan mereka rilis kalau gak salah ya kalau gak salah inget ya guys ya itu 25 25 pieces jadi tiap model itu 25 gitu tapi ini ini apa batch pertama gitu ya jadi ini gue salah satu gue jadi salah satu orang salah satu dari 25 orang yang akhirnya gue bisa dapetin ya ya lumayan beruntung ya waktu gue beli masih ada ya guys ya barangnya tapi buat kalian kalau misalnya kalian suka menijam ya gak usah khawatir gue yakin nanti gue pasti restock gitu pasti di restock ini kan baru batch pertama ya jadi ini kayak premier lah premier gitu nanti nanti dia bakal bakal buat lagi gitu jadi kalau kalian misalnya suka dan mau beli ya sekarang abis ya gak usah kecewa gitu karena nanti pasti dibuat lagi dan kalian ya nunggu aja nunggu aja gitu karena pasti nanti bakal ada lagi gitu tapi untuk pertama premier rilis dia cuma rilis 25 pieces tiap model jadi ini cuma ada 25 nih yang ini gitu gitu bagus ya aduh gue liat bagus banget sih gue suka karena ininya emas ya walaupun gue orangnya gak suka warna emas ya tapi ini emasnya ditaruh di apa ini penanda waktunya dan menurut gue kontrasnya bagus sama ininya sama apa nih namanya nih sama daya lah guys terus udah gitu ini kulitnya nah ini dia kasih karena ini dress ya ini apa dia kasih kulit kulit ya ini kulitnya kayak ini gue gak tau ya ini kulit alligator atau enggak tapi gue rasa enggak sih ini bukan kulit alligator sih ini ini rasanya sih kulit ya gue gak tau ya guys ya gue kurang ngerti ya kalau soal beginian ya jujuran gue gue masih gak kurang ngerti sih kalau soal material kulit-kulitan gini ya ini tapi gue rasa sih ini bukan kulit alligator sih kayaknya sih gak tau lah gak tau tapi motifnya dia motif alligator ya motif buaya gitu jadi ya bagus lebih dressy gitu lebih dressy dibandingnya ini kalau ini kan kalau yang ini kulitnya ini sapi nih ini kayak lebih kayak lebih sporty gitu gue lebih suka yang ini sih guys gue lebih suka ini kemana-mana karena kalian lihat nih yang ini yang ini kulitnya dia lebar lihat ya guys yang ini yang ini kulitnya lebar yang dulu nih ini yang apa yang ini ini kan ini dua-dua premium line tapi yang yang hitam ini kulitnya lebar lihat ya kalau yang ini dia kayak lebih apa namanya mengecil mengecil ujungnya jadi lebih mengecil guys gitu bentar ya guys ini mungkin gue agak ini turunin dia lebih gampang lihat oke gini guys jadi kalian bisa lihat ya ininya nih apa ininya dia mengecil dia mengecil gitu guys jadi anggun nah tapi kalau yang tapi kalau yang ini kalian bisa lihat nih tuh ininya apa kayak begitu kayak lebar begitu jadi kurang kurang anggun ya aduh gila gue jadi lebih suka yang baru nih aduh kalau udah punya yang baru yang lama jadi 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 kebanting gitu ini sejauh ini ini adalah jam mereka yang paling mahal ya guys ini yang ini nih yang barusan gue beli ini nih yang triple kalender ini ini adalah premium line mereka dan ini sejauh ini adalah yang paling mahal ini model yang paling mahal model yang paling mahal dan model yang paling atas gitu dan ke depannya ya gue gue suka main di perusahaan guys karena jamnya itu apa harganya gak terlalu mahal tapi quality yang dikasih ya bagusnya gak karu-karuan loh beneran nanti gue bakal review ya guys setelah gue mainin gue bakal review tapi kalau misalnya kalian apa namanya pokoknya kalau kalian suka tungguin aja ini nanti bakal di restock gue yakin tapi gak tau kapan gitu mungkin mesti tunggu berapa bulan lagi lah gitu tapi gue suka sih ini ini gue suka dan ini sejauh ini adalah ya ini yang paling premium ya jamnya ya dan juga yang paling complicated karena sejauh selama ini biasanya cuman apa simple-simple gitu kayak ini gitu guys jadi gak ada komplikasi yang ini kan gitu yang ini kan gak ada komplikasi tapi kalau yang ini yang baru ini ada komplikasinya gitu gitu kalian lebih suka yang mana guys kalau gue sih lebih suka yang ini sih gitu oke aduh mungkin iya apa iya begini aja kali guys ya jam baru gue jam nanti gue akan ini mainin dan nanti gue akan review oke makasih ya guys udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe kalau kalian suka horologi dan cem tangan makasih guys bye-bye bye